Pasti kenal lah, dia ngakunya kerja sama bapak kok Dia orang kepercayaan bapak Ya ini pantas kita, pantas dia tak kerja asing Kita malu, kita kembali, kita kerjain Selama ini bukan itu juman bohong tentang pekerjaan ya Turun semua cip, turun semua cip Turun semua cip, turun semua cip Turun semua cip, turun semua cip Putus aja, oh putus aja Kita malu terus beri Aku jati Aku dapat pasangan yang baik untukku Hey yo, what's up guys? Ketemu lagi gue, Komorek Harli Valentina Dikatakan putus Putus Sekarang kita dimana bohong? Ditunggu gerhana matahari total Palu Yo And for the fight You lie Feeling like we could do it We don't wanna make tonight Freedom is a lonely road We're all looking forward Kita emang sengaja dateng kesini karena kita pengen untuk ngeliat semua ikon-ikon kota Palu, gitu lah Dan Setelah kita selesai opening, kita mau cabut Disitu kita liat kalo Deo lagi ribut-ribut sama seorang cewek Tungguan, aku mau ketemu sama pasya sekarang, Kak Ayu Umpungannya aku mau sekarang, Kak Ayu Hei, Tunggu, 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 Tunggu. Mumpung anak kalian disini, Kak Ayu Ketemu sama pasya, aku udah dari pagi, aku disini, Kak Ayu Enggak, kita cari tempat yang enak buat kau, benar-benar. Ayo, lu mau ketemu sama Pak Asya sekarang. Ayo, mau ketemu sama Pak Asya sekarang. Kita kan janjianya di hotel. Kenapa lu bisa ke sini? Iya, Kak, karena aku udah gak sabar mau ketemu sama Pak Asya. Ini tuh masalah hidup aku, Kak. Pak Asya mana, Pak Asya? Pak Asya ungu, Kak. Wakil Wali Kota? Iya, Wakil Wali Kota Pak. Oke, berarti lu sekarang pengen ketemu sama Bapak Wakil Wali Kota Palu. Untuk apa? Sekarang tujuan lu untuk ikut ke tangan putus adalah menelesaikan kasus lu. Kita ketemu sama lu, gitu. Kita udah sepakan untuk ngebantuin lu. Bukan untuk ngebantuin lu ketemu dengan idola lu, gitu. Nah, yang lu ceritain sama kita kan cowoknya lu hilang. Oke, gak ada kabar. Oke, nah elunya emang asli Palu. Bukan, Kak. Aku udah ditoli-toli udah sepuluh kali. Udah sepuluh kali bolak-balik toli-toli palu. Tapi gak bisa ketemu sama Pak Asya sama sekali. Aku gak ada kakak di sini, mohon, Kak. Sekarang. Iya, oke, oke. Bentar, bentar, bentar. Ya, gak ketemu sama Pak Asya itu karena lu mengidolakan Pak Asya atau bagaimana? Masa, gak ada. Aku gak pernah punya pikiran buat foto-foto sama Pak Asya buat apa. Terus gimana? Aku kena ketemu Pak Asya karena aku udah tenangan sama pacar aku yang bekerja sama Pak Asya. Itu yang dia tahu. Makanya dia pengen untuk bilang sama tingkatan kamu. Terus minta tolong sama tingkatan kamu. Terus tolong pertemukan gua dengan wakil balikota Palu. Karena emang gua pengen untuk mencari Burhan. Aku mohon temuin aku sama Pak Asya. Itu masalah hidup aku. Kak, aku udah malu di kampung. Kan udah cerita banyak orang tua aku ke temen-temen aku. Aku mau nikah sama Burhan. Tidak. Lo sudah coba cari dia tuh? Udah, Kak. Aku udah hubungin. Infonya gak aktif sama sekali. Gak udah sejauh apa hubungan lu sendiri? Empat bulan lalu dia sempat pulang ngelamar aku. Oke, berarti sekarang udah tunangan statusnya. Terus setelah itu? Gini, dia pergi dari lo pasti ada alasannya. Padahal dia kan musterius sama lo mau nikah kan? Terus lo pernah gak ada masalah, Kak? Yang bikin dia cabutin lo? Justru hubungan kita itu baik-baik aja, Pak. Tuh kan empat bulan lalu kan dia udah sempat pulang. Dia janji mau bikin pesta meriah buat kita nanti. Awal tahun ini dia udah janji mau nikahin aku. Tapi apa? Mungkin dia lagi kerja di sini lagi cari duit. Tapi kenapa, Kak? Kenapa handphone yang gak aktif? Kenapa gak punya inisiatif buat pulang aku? Gak buat buah gitu loh. Kalau cowok udah bilang dia akan menikahi seseorang. Dan juga udah tunangan gitu loh. Gak semestinya dia ngilang. Kalau dia ngilang berarti emang dia gak mau untuk nikah sama lo. Atau dia mau pergi dari lo gitu loh. Gak mungkin. Aku tahu. Aku tahu kurangnya kayak apa. Dia cinta banget sama aku. Kenapa gak mungkin gitu loh? Karena dia sekarang statusnya udah pergi. Ya gak mungkin loh. Lo dengerin gue. Kalau lo tahu dia sayang sama lo. Harusnya lo gak sekhawatir ini dengan dia cabut. Khawatir Kak? Karena nomor handphonenya gak aktif lagi. Facebooknya udah di vlog dan sebagainya. Gak bisa. Kakak bisa bunyi dia lagi. Jadi dia bener-bener pengen jauh dari lo dong. Apapun itu alasannya si pacarnya ada di Palu dan bekerja di Palu setelah sekian lama. Tapi salahnya adalah dia kenapa bisa ilang konteks sama Anita. Kenapa bisa segitunya dia gampang untuk lepas dari Anita dan gak komunikasi sama sekali. Gak ada usaha untuk itu. Kalo untuk nemuin lo sama pas yang umum gue bisa. Gitalah. Oke. Gue bisa. Gue tinggal telepon doang bisa. Tapi gue gak tau masalah lo. Ngerti gak? Gue gak ngerti masalah lo. Cowok lo ngilang gitu aja gitu. Oke oke. Karena aku udah bilang. Aku udah tunangan sama pacar aku yang kerja sama pas ya itu. Yaudah tapi dia udah ngilang sama lo. Kak tolong ngertiin aku dong ini masalah hidup aku. Tidak. Intinya dia pengatuh. Kakak gak tau gimana cintanya aku sama siburan itu. Oke yaudah sekarang gue minta untuk lo tenang dulu. Oke. Biar gue coba buat ngubungin dulu. Ngerti gak? Iya. Oke. Kalo emang dia ada disitu yaudah lo akan ketemu langsung sama dia nanti disana. Kalo emang dia kerja sama pas yang umum gitu. Tapi gitu loh. Ya gak tau. Ya lo harus nanyain juga sama dia kenapa dia sampe ngilang sama lo. Ya itu intinya sih. Untuk ketemu sama pacar pasti gak gampang gitu. Makanya Komo. Untuk menghormati juga gitu kan. Dia coba telepon ajudannya. Dan disitu. Halo bang. Kanda dimana bang? Enggak. Iya. Semalam kan habis ngobrol juga gitu loh. Pengen. Tapi kalo ini lebih serius lagi sih gue ngobrolnya gitu loh. Sibuk gak Kanda hari ini? Ayo Kak. Enggak. Tunggu. Ayo Kak. Enggak. 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 Enggak iya. Iya tentang program gue. Tunggu. Enggak ada yang pengen ditanyain aja kok. Sebentar doang. Oh bisa lah ya. Sebentar doang bisa lah ya. Oke siap. Siap gue langsung kesitu aja deh. Kita akan mempertemukan lu sama Wakil Wali Kota Palu. Tapi kita belum tau tentang dimana keberadaan cowoknya lu. Tunggu. 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 Untuk menghemat waktu pada saya itu emang kita langsung menuju ke rumah dinas Wakil Wali Kota Palu. Kita udah di dalam mobil emang dia seperti orang yang lagi depresi banget gitu loh gengs. Tunggu. Anita gitu loh. Ya orang gitu kalo emang udah mau nikah pasti akan ya dia gak akan pernah pergi. Itu intinya gitu loh. Tunggu. Kalo dia pergi dari lu gitu ya. Berarti emang ada apa-apa. Dan ada apa-apanya itu ada karena emang dia udah pengen aku lupain lu gitu loh. Lu juga harus tau tentang hal gitu. Lu jangan kakin drop dong lu. Lu gak bisa ngomongkan atau katakan kayak gitu lah. Tapi itu lah harus tau gitu ya. Kanter Wali Kota ya. Kanter Wali Kota ya di kanter Wali Kota. Kanter Wali Kota nggak berlir. Kanter Wali Kota ya. Eee, dudannya dulu. Kita udah sampe ke rumah dinasnya Pak Wawali disitu, dan emang agak susah gitu untuk masuk ke dalam sana karena penjaganya amat sangat ketat. Tetapi akhirnya kita dapet izin sampe akhirnya kita di depan pintu rumah dinasnya Papahya. Ya, semoga aja kalo emang dia kerja disini. Pasti orang disini ya tau tentang dia. Ya, mungkin kita bisa ketemu langsung. Siap! Sehat ya? Ya, dulu ya. Enggak, ini kan tadi nelfon. Iya kan? Ya ada pengen ketemu sama Pak Wawali. Sama Pak Wawali. Iya, Pak Wawali. Ya, dia ada yang dia panyain lah sama Pak Wawali. Nah, iya gitu loh. Makanya tadi kan mau nelfon Pak Wawali. Tapi kan emang gak diangkat. Ya, timnya ini sih yang mobil. Semoga aja kita bisa masuk ke dalam. Dan kita bisa ngobrol sama Papahya untuk ngejelasin ini semua. Kita berharap dia emang ada di dalam. Biar dia bisa ngasih penjelasan sama lo. Dan semua permasalahan lo bisa ditutup selesaikan. Ngerti? Oke, tapi kalo emang gak ada ya kita pun juga harus mikirin cara lagi untuk mencari di mana posisi cowoknya. Ya, jangan terlalu keluar yang kayak gini. Aman? Bisa ya? Aman ya? Ya, bisa ya. Beliau mah persilahkan kita untuk masuk ke dalam rumah Wakil Wali Kota Palu. Dalam hati kecil gue, oke selangkah lagi nih klien kita bisa ketemu sama pacarnya. Semoga aja semuanya bisa kelir gitu. Dan jelas. Assalamualaikum kandah. Waalaikumsalam. Waduh. Makin sehat kandah. Jauh-jauh ini. Makin sehat kandah. Ini kenapa? Ya itu yang pengen kita ngobrolin nanti kandah. Kok nangis nangis kenapa kenapa kenapa? Kenapa kenapa? Kenangin di luar. Oke. Ini... Ini warga Palu? Hah? Warga Palu? Oh bukan. Dari Toli-Toli. Toli-Toli. Pertama kan mohon izin dulu dia makan. Jadi gitu loh udah... Enggak lah, enggak lah, enggak lah. Kita kena ini pelayanan. Nah itu ya karena memang... Kita udah berapa hari di Transivi di sini. Semua ketemu kan? Iya, iya, iya. Oke, enggak gini kandah gitu. Jadi dia ini kan ngelapor sama kita. Kata-kata memutus Transivi gitu loh. Dia bilang, kalau dia kan dari Toli-Toli. Iya. Pasangan orang Toli-Toli juga. Iya. Nah ternyata pasangannya itu udah tunangan sama dia. Dan berangkat ke Palu. Alhamdulillah dong udah tunangannya. Nah itu dia gitu loh. Alhamdulillah. Tapi ternyata... Setelah dia emang udah bertunangan sama 4 bulan. Ternyata pasangannya ini gak bertambah. Gila. Katanya ke Palu. Nah itu dia yang dia tahu cuma kerja sama Anda gitu. Makanya dia tadi dari tadi nangis, nangis buat nyari. Boleh? Boleh saya lihat Pak. Kita lihatin fotonya. Bukan kok. Wakil wali kota Palu. Kenal gak Pak? Masih kenal lah. Dia gak punya kerja sama Bapak kok. Dia orang kepercayaan Bapak. Sampai ketatuk kan gitu loh. Walau.. Aduh.. ya ya gapapa, kita harus mau tolong, tapi gimana caranya? klien kita langsung histeris dan dia langsung peluk gua, gua minta lu tenang dulu, kita masih ada di rumah orang kita ga bisa dong seenaknya kayak gini jangan seperti itu gitu, ga mungkin beliau ngapain beliau nge-nge-nge-nutupin di mana burhan gitu berarti emang burhan ga kerja disini, berarti lu udah diboongin sama burhan bisa dicari, misalnya gitu kan, hubungin saja gak apa-apa ngomongin kesini aja gak apa-apa, kita akan bantu oke, udah dibantu sama Pak Wakil Balikota, oke berarti kita akan gampang untuk nyariin dia, karena panggil wali kota juga siap untuk ngebantuin kita bantu, itu tugas kita guys, tugas kita, pelayanan oke, terima kasih banyak makasih banyak ya, makasih banyak ya kita akhirnya dari tempat akan putus, Pak Bintan sama Wakil Balikota Palu kita langsung cabut dari situ, kita ngebahas ini di depan kenapa dia harus duungin aku sih, Kak? aku udah percaya banget sama dia, sudah sedia sama dia, udah rela nunggu Tengah berhubung, terus gimana caranya kita harus nyari lagi Kak? gima nggak? ini berarti kan dia gak kerja disini informasi satu-satunya yang bisa kita Ya kita tahu sekarang ini adalah dia ada di Palu Cuma itu doang, dia ada di Palu Selain itu gue gak punya informasi apa-apa lagi sama dia Jadi foto kan udah ada di grup temen-temen gitu ya kan Jadi kita gak punya informasi apa-apa Tapi kita akan terus berusaha gitu Semua pada mencari sana Dan Anita pun barengan sama kita ya dalam mobil Yang lain yang udah pada diukar Kalau ada kabar langsung dikabar-kabarin aja ya Saling kontak aja kita Oke ya semua tim langsung nyebar Oke ya kita mencoba untuk mencari dulu gitu Kita mencoba untuk nyari dia dan ngelilingi kota Palu ini Semoga kita bisa bertemu sama dia Tapi gitu loh, ini emang bener gak? Kalau emang dia ada di Palu gitu loh Takutnya nanti dia ada di kota lain Percuma kalau kita muter-muter kota Palu Tapi dianya gak di Palu gitu Ya ini aja dia bohong sama lo soal kerjaannya dia gitu loh Gak menutup kemungkinan juga Kalau emang dia juga bohong sama lo kalau dia ada di Palu Gak mungkin dia masih ada di Palu Lo yakin banget dia ada di Palu Ya aku yakin kamu Aku yakin pasti dia ada di sekitar sini Boleh di sekitar sini Boleh di sekitar buruhan Tim kita banyak dan kemungkinan untuk menemukan si buruhan Memang besar gitu kan Tapi ya tetep aja kita gak bisa berharap terlalu banyak gitu Kita bawa dia ke best game kita Dan gue bilang sama dia Biarin timnya kita yang bekerja Dan lo berdoa disini dan berharap Semoga kita bisa untuk mempertemukan lo dengan buruhan Boleh yang numpang aja Kenapa? 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 Iya kalau gak salah dia pernah kemari Pengkalaan ojek sini Boleh tau dia ke sini mau naik ojek atau? Iya sih kemarin bawa motor Dia mau nawarin motor itu untuk dijual Dia udah 2 klik ke sini Nawarin itu? Nawarin motor yang dia pake Kayaknya sih dia butuh uang Oh kemarin mas pertanyaan gak? Dia itu dari mana gitu? Kalau gak salah kemarin Dia dari Silae Silae? Daerah Silae? Iya Dekat gak mas kira-kira kalau dari sini? Kalau dari sini Bapak ke sana dia turun ke bawah Tinggal turun ke bawah aja? Dia terus daerah pantai kalau dari sini Oke siap Terima kasih ya mas Iya Oke Masa sama Pak Hari ini gengs Gue sudah berada sama Anita Dan kita dapat kabar baik Jadi tiba-tiba kamu terserah sini dan tipe menemukan dimana Burhan Dan tau dimana posisi rumahnya Burhan Kita udah tau posisinya ada dimana dan sekarang kita lagi menuju ke tempat itu Dan nantinya lu bisa untuk nanyain semuanya sama dia dan lu harus dapetin jawaban dari dia Iya kan aku emang seneng kalau misalnya hari ini aku ketemu sama dia Cuman aku penasaran aku mau tau kenapa dia ngingin aku Harus? Emang itu yang harus lu tanyain sama dia 4 pulang udah jelasin semuanya Karena emang gak bisa digantungin gitu aja Klien kita lega sekaligus ada yang ganjel gitu Karena pertama dia bisa ketemu sama Burhan sekarang Karena kita udah menuju ke rumahnya Mungkin ada Burhan di rumahnya Kedua dia pengen tanyain kenapa selama ini udah bohongin tentang kerjaannya dia Deo, 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 monitor Deo, gua udah nyampe posisi target dimana Deo, monitor Deo Ini ga lu lihat kerjaan yang dimana Udah lu turunin jelasin Oke, yuk klien kita udah langsung turun, gua nyampein target disitu, langsung disiapin kamera sama luangnya dong Dia turun gitu lah, dia turun dari mobil dan ketemu sama Burhan disitu Biar tuh biada, dia turun dari qA Biar susus tanya! Kedua kokus! Masipun tadi Memang kalian Ketua